Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur menanggapi isu terkait jeleknya pelayanan kesehatan Pemkat Tanjung Jabung Timur. Wakup negaskan, Amahu meninggal di atas motor murni karena sakit dan tidak ada hubungannya dengan Pemkat setempat. Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah menuai sorotan publik lantaran video wargo yang meninggal di atas motor yang mendapat pertolongan dari pihak Satranta Tores Tanjung Jabung Timur. Pasalnya video tersebut viral di media sosial yang mendapat ragam komentar dari netizen. Menanggapi komentar miring para netizen yang mengaitkan meninggalnya Amahu Maji Mandek di atas motor dengan pelayanan di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Aji Robina Liansa didampingi Sekretaris Deera. Akhirnya ikut angkat bicara. Di hadapan awak media sasosore orang nomor duo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjelaskan Meskiwa meninggalnya Amahu Maji Mandek tidak ada kaitannya dengan Pemkat Tanjung Jabung Timur. Menurut Wakil Al-Mahum Murni meninggalkan sakit saat perjalanan pulang ke rumahnya di Keluran Tanjung Solo di Kamatan Kuala Jami Tanjung Jabung Timur Senin kemarin. Pada intinya masyarakat kita yang meninggal dunia itu tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit umum belum sempat. Nah jadi kami di sini saya dan Pak Sekda ingin menguruskan bahwasannya berita yang beredar Al-Mahum tidak diantar pakai ambulan dan katanya meninggal di rumah sakit umum atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu tidak betul. Karena tadi berdasarkan berita yang sudah diklarifikasi oleh Pak Kasat Lantas sendiri bahwasannya Al-Mahum itu meninggal dalam perjalanan dan memang mau diantar untuk kembali ke rumahnya yang berada di Kampung Laut. Dalam perjalanan Al-Mahum merasa ingin buang hari kecil setelah buang hari kecil kan Al-Mahum merasa tidak enak badan dan motor yang membawa Al-Mahum itu sebenarnya bukan satu motor mereka dua motor satu bergoncengkan dua orang yang satunya sendiri nah karena yang bersangkutan tidak enak merasa tidak enak badan diindakan anaknya panik akhirnya mutat arah kembali ke Kecamatan Mendara Hulu yang motor satu itu dititipkan ke warga di sekitar dalam perjalanan yang satunya lagi naik ke atas motor itu jadinya bergoncengan tiga nah kesannya kan seolah-olah tidak meninggal tapi tidak memakai fasilitas ambulans yang ada di dalam wilayah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung hanya di dunia Eko Wijaya, Jek TV, Ngabari Terima kasih telah menonton